Intro Setiap orang yang berwira usaha, pasti menginginkan pembeli yang banyak. Ya, keberhasilan suatu bisnis memang tergantung dari pelanggan. Lalu, bagaimana caranya agar pembeli bisa menjadi pelanggan setia yang selalu membeli produk di toko online kita? Dilansir dari kompas.com, Pipit Indrawati selaku Merchant Education Senior Lead Tokopedia, menyebut ada 5 cara pintar atur uang yang bisa kita lakukan agar pembeli menjadi pelanggan tetap. Yang pertama, cepat membalas pesan. Pipit mengatakan, jika kita lama membalas pesan, maka pembeli akan beralih ke toko lain. Menurut Pipit, waktu paling lama membalas pesan pembeli adalah 1 jam. Jika lebih dari waktu tersebut kita tak membalas pesan, pembeli pun akan merasa kecewa dan memilih untuk berpindah ke toko yang lain. Dua, cepat melakukan proses pesanan. Semakin cepat pesanan pembeli diproses, maka mereka akan semakin merasa senang. Dengan begitu, pembeli pun percaya kepada kita dan akan terus berbelanja di toko kita. Tiga, kemasan harus menarik dan aman. Zaman sekarang, pembeli sering mendokumentasikan momen unboxing atau membuka pesanan. Oleh karena itu, pesanan harus memiliki kemasan yang lucu, menarik dan aman. Empat, sabar menanggapi komplain. Pembeli memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai penjual kita harus sabar dalam menanggapi semua bentuk komplain yang ada. Lima, ramah. Pipit mengatakan penting bagi kita untuk memberikan pelayanan yang baik dan ramah. Kadangkala, ada saja pembeli yang hanya sekedar bertanya tapi tak membeli. Tapi, disitulah kita diuji untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan menggunakan komunikasi yang baik. Jelas Pipit. Momen-momen seperti itu juga lah yang kadang bisa membuat pembeli kita ingat dengan toko dan layanan kita. Jadi, harus dijaga sikap dan cara berkomunikasi. Sambung Pipit. Sambung Pipit. Sambung Pipit.